Intro Dilansir dari Detik News Menteri Agama mengatakan Keselamatan Ustadz Somad Dan pemuka agama lain Harus terjamin Ustadz Abdul Somad Batubara Batal mengisi ceramah di Jawa Tengah Dan Jawa Timur Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin Meminta Polri melindungi Penceramah Agama dalam berdakwah Saya berharap Aparat penegak hukum Jajaran kepolisian bisa melindungi Siapapun penceramah agama Untuk berdakwah di wilayah manapun Di negeri ini Sejauh isi ceramahnya dalam rangka mendidik Dan mencerahkan wawasan umat Ujar Lukman kepada Detikkom Senin 3 September 2018 Jaminan perlindungan keselamatan Dan keamanan kepada Ustadz Abdul Somad Dan kepada semua pemuka dan penceramah agama Haruslah terus terjaga dan terpelihara Tegas Lukman Lukman memandang umat beragama perlu siraman rohani Ustadz Abdul Somad selaku salah satu Ustadz Punya peran penting Demi mewujudkan kebutuhan umat Umat beragama amat memerlukan siraman rohani Yang mencerahkan dan mengedukasi Pemahaman dan pengamalan keagamaan Dari para penceramah agama Agar bangsa kita tetap menjadi bangsa Yang agamis Ustadz Abdul Somad sendiri mengaku Mendapat ancaman dan intimidasi terkait Rencana ceramah di beberapa daerah Di Jawa Tengah dan Jawa Timur Alhasil dia membatalkan Rencana ceramahnya itu Hal itu disampaikan Ustadz Somad Lewat akun Instagram miliknya Dia mengatakan intimidasi tersebut Membuat beban panitia semakin berat Dan mempengaruhi Kondisi psikologi Dari asal riau ini Sub indo by broth3rmax